Sebagai kota penunjang sektor pariwisata, Pulau Dewata Gianyar memiliki kebutuhan SDM yang cukup tinggi. Hadirnya BLK atau Balai Latihan Kerja yang dibuat pemerintah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan SDM yang terampil dan profesional di industri pariwisata di Gianyar, Bali. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan apresiasinya terhadap BLK Agribisnis Kabupaten Gianyar sekaligus hasil karya dari anak didik BLK Agribisnis Gianyar. Ia juga menyampaikan akan terus mendorong pemerintah untuk memenuhi sarana penunjang yang dibutuhkan oleh BLK. Ada beberapa 12 paket ya, diantaranya adalah barista yang saat ini lagi ngetrend banget dan pas sesuai dengan Bali sebagai kota pariwisata, Gianyar sebagai kota pariwisata, pasti kafe-kafe lagi tumbuh banyak banget di berbagai tempat sehingga kebutuhan tenaga yang berketerampilan barista ini sangat diperlukan. Nah tadi ada pengembangan yang sedang dipropos, itu adalah untuk pengadaan mesin jahit, kemudian juga untuk alat-alat barista, kemudian juga alat-alat untuk mendorong lagi keterampilan-keterampilan yang lain yang sudah dipropos ke pemerintah pusat, Kementerian Tenaga Kerja, tadi juga hadir pihak Kementerian Tenaga Kerja yang mendampingi kami dan siap untuk bisa merespon proposal yang sudah diajukan. Dalam membentuk SDM yang terampil dan profesional di industri pariwisata, dibutuhkan juga BLK yang lebih banyak selain BLK pemerintah. Maka dari itu, Kurniasi berharap peran masyarakat umum lebih aktif seperti dibentuknya BLK komunitas maupun BLK yayasan. Dari Gianyar Bali, Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!